Yaitu menggantikan kutub dosa di atas kayu saya untuk saudara-saudara. Bahkan pada ayat yang selanjutnya, bahwa ketika beberapa orang yang berdiri di situ berkata bahwa ia memanggil Enia. Segera datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karun, mencerukkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang hulu dan beri Yesus. Minuman pada waktu itu adalah minuman anggur yang dicampur dengan MPP. Minuman ini bersifat membius untuk mengurangi perasaan sakit. Tetapi Yesus tidak melakukan hal itu. Yesus Kristus harus minum seluruh murka Allah secara total. Kalau kita membaca firman Tuhan pada peristiwa di kamar Getsemane, Tuhan Yesus pernah berdoa di dunia. Ya Tuhan, jikalau kehendaknya, ambillah sahabat ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, namun kehendaknya yang terjadi. Yesus Kristus menolak meminum anggur yang menjadi penawar atau obat kuyus untuk mengulangi rasa sakit. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara, Ketika Yesus Kristus tidak meminum anggur asam itu, Maka Yesus telah menerima cawan penderitaan itu secara total dan puncak penderitaan yang paling tinggi. Tetapi juga sekaligus menjadi dasar yang paling dalam daripada kasih Allah kepada umat manusia. Kita bisa membaca pada ayatnya yang terakhir.